Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih melalui medium boneka, which is the doll 3. Tapi di kehidupan nyata, Jessica juga, I'm really sorry to say this, Jess, kamu baru saja kehilangan adik sepupu dan juga ayah dalam waktu yang berdekatan, betul? Oh iya, tapi itu sebenarnya nggak baru sih. Kejadiannya itu 2014. Oke, tapi katanya kamu dapat emosinya dengan kembali mengingat hal-hal itu, benar nggak sih Jess? Benar, jadi itu kemarin waktu scene adik aku meninggal, ya aku coba recall lagi gimana sih perasaannya waktu kehilangan orang-orang terdekat gitu. Walaupun beda ya, disini kan kalau di film The Doll 3, ada adik aku meninggal dengan cara buku diri. Pasti jauh lebih shock dan jauh lebih sedih gitu. Kayak apalagi disini karakternya, aku sebagai kakak yang harusnya aku bisa jagain dia kok, bisa-bisanya gitu. Jadi aku ngebiarin adik aku stress atau merasa depresi sampai dia harus bunuh diri.